Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi RodeEye Yang mana disini seluruh membernya disuruh membayar pajak teman-teman Bisa kita baca ya, disini ada pembayaran pajak bagi anggota Rode Karena pertumbuhan kami 400 ribu pengguna aplikasi Rode ini Maka diatur oleh pemerintah Indonesia Menyebabkan pembengkuan sementara semua akun pengguna Untuk mematuhi peraturan pemerintah dan mendukung pengembangan jangka panjang kami di Indonesia Kami memiliki langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini Nah disini seluruh member diwajibkan untuk membayar pajak ya Yang mana disini 30% Namun disini ada potongan katanya teman-teman Yaitu 15% ya Jadi kita hanya membayar 15% Dari sisa saldo akun kita teman-teman Baru nantinya kita bisa menggunakan kembali aplikasi Rode ini Kemudian bisa lagi untuk lakukan penarikan dari aplikasi ini Dalam jangka waktu 3 hari Jika kalian tidak membayar pajak Maka akun kalian akan dibekukan teman-teman Nah jadi kalau suatu aplikasi sudah membayar pajak seperti ini Sudah dapat dipastikan ya Umurnya tidak akan lama lagi teman-teman Sebentar lagi akan scam Dan membawa kabur uang seluruh para membernya Jadi saran saya buat kalian semua Jangan lagi untuk membayar pajak ya Kenapa? Karena ini hanya modus penipuan dari aplikasi ini saja Ketika kalian sudah membayar pajak Maka akun kalian tetap tidak bisa untuk lakukan penarikan Kalian tidak bisa lagi untuk menggunakan aplikasi ini Dan saldo yang ada di aplikasi ini akan hangus begitu saja teman-teman Nah bisa kita lihat ya Sekarang aplikasinya juga sudah error ya Di sini itu keluar masuk teman-teman Nah padahal tadi saya sudah login ya Kemudian disuruh lagi untuk login ke dalam aplikasi ini Jadi buat kalian yang sudah investasi di aplikasi ini Sesarankan untuk segera stop ya Agar tidak misal di hari kemudian Jangan lagi kalian membayar pajak di aplikasi ini Yang mana modus seperti ini sudah dilakukan juga oleh aplikasi TRA ya teman-teman Nah sebelum aplikasi TRA scam Seluruh member juga disuruh membayar pajak teman-teman Nah ini ya Aplikasi TRA member disuruh membayar pajak Ketika member sudah membayar pajak maka tetap tidak bisa untuk lakukan penarikan Bisa kita baca ya Komentar-komentar dari pengguna aplikasi TRA teman-teman Nah ini ada yang rugi 5 juta Kemudian ada yang rugi 40 juta Selanjutnya ada yang rugi 50 juta Nah disini sudah hangus bro Satu kali disuruh bayar pajak Ludes 50 juta Jadi jangan lagi kalian membayar pajak ya Di dalam aplikasi ini Tidak ada hubungannya Aplikasi ilegal seperti ini teman-teman Yang mana kalau kalian disuruh membayar pajak Itu kalian harus memasukkan NPWP kalian terlebih dahulu ya Nah namun disini Tiba-tiba kalian disuruh membayar pajak Itu hanya modus penipuan dari aplikasi ini Oke sekarang Coba kita lihat ya Aplikasi ini di playstore Kita bisa ketik road pro teman-teman Nah untuk aplikasi ini sudah muncul di playstore Namun ketika suatu aplikasi sudah muncul di playstore Tidak menjamin aplikasi tersebut aman untuk kita investasi Nah disini sudah di download lebih dari 100 ribu pengguna Untuk bintangnya 3,8 bintang Kemungkinan aplikasi ini membeli rating bintang ya Bisa kita lihat untuk bintang 5 nya lumayan banyak teman-teman Padahal aplikasi ini itu sudah mendekati skem Nah jadi disini Untuk yang bintang 1 inilah rating yang paling benar teman-teman Rating dari pengguna aplikasi ini Seperti ini ya Halo saya sudah pengaduan terkait akun saya tiba-tiba lockout sendiri Dan masuk lagi katanya password salah Dan padahal itu benar Setelah pengaduan komplit saya setekan bukti pembayaran sebesar 5 juta Tiba-tiba saya di blokir Nah disini banyak lagi komentar-komentar pengguna aplikasi ini Yang mana mereka sudah didugikan dari aplikasi ini Jadi saran saya Jangan lagi kalian mau Untuk membayar pajak di aplikasi penipuan seperti ini teman-teman Oke kemudian kita bisa lihat juga di telegram ya Nah ini Lagi hibu juga ya di telegram Yang mana disini seluruh membernya Disuruh untuk membayar pajak teman-teman Oke untuk member di telegram disini ada 26 ribu lebih ya teman-teman Nah kemungkinan lebih banyak lagi pengguna lainnya yang belum masuk ke telegram ini Kemudian selain aplikasi road pro Aplikasi yang sebentar lagi scam Yaitu ada aplikasi smart wallet ya Nah untuk aplikasi smart wallet ini lumayan lama teman-teman Saya sudah membahas aplikasi ini sekitar 6 bulan yang lalu ya Yang mana aplikasi yang muncul serempak smart wallet ini Semuanya sudah scam ya Tinggal smart wallet yang masih eksis Kenapa smart wallet ini eksis Karena masih banyak orang yang daftar dan juga deposit teman-teman Sehingga perputaran uangnya masih lancar ya Sehingga sampai sekarang masih eksis Dan masih berkembang di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia teman-teman Jadi target dari aplikasi smart wallet ini Yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak ya Yang belum mengerti tentang investasi Nah kemudian aplikasi smart wallet ini juga Sebentar lagi akan scam ya teman-teman Yang mana katanya tanggal 22 April nanti Akan diadakan pertemuan besar-besaran ya Yang dilakukan di Makassar teman-teman Kalau menurut saya sebelum tanggal ini aplikasinya sudah scam Karena sebelumnya ada event terbaru dari smart wallet ini ya Yang mana sekarang itu sampai dengan tanggal 20 Maret ini Itu tidak bisa lakukan penarikan Tapi seluruh member disuruh untuk deposit teman-teman Dengan iming-iming Imbal hasil 100% ya Nah itu sangat tidak masuk akal teman-teman Yang mana misalnya kita deposit 100 juta Maka nantinya setelah tanggal 20 Maret Kita langsung mendapatkan 200 juta rupiah Nah dari situ saja sudah kelihatan ya Ini adalah aplikasi penipuan Namun sangat disaingkan masih ada aja orang yang mau deposit Dengan iming-iming return yang 100% itu teman-teman Kalau seandainya mereka menggunakan akal dan logika mereka Pasti tahu ya bahwa aplikasi ini penipuan Namun sangat disaingkan Mereka tidak lagi menggunakan akal dan logika Mereka hanya menggunakan sifat seraka mereka ya Yang mana mereka ingin melipat gendakan uang mereka dengan cepat Lewat aplikasi smart wallet ini Namun sangat disaingkan Ini adalah aplikasi penipuan Jadi dua aplikasi smart wallet dan juga road pro ini Dalam waktu dekat pasti akan scam ya Dan kabur dan membawa uang seluruh para membernya Nah disaat itulah nanti akan bermunculan banyak sekali korban teman-teman Khususnya member-member baru Nah selain aplikasi road pro dan juga smart wallet Masih banyak lagi aplikasi penipuan lainnya Yang mana ini ada aplikasi tra Nah untuk pengganti aplikasi tra ini muncul lagi ya Aplikasi yang namanya gold web ini Namun sepertinya aplikasi gold web ini Itu juga sudah scam ya Nah seluruh member katanya tidak bisa lakukan penarikan Dari aplikasi gold web ini Oke teman-teman Jadi itulah penjelasan dari saya tentang aplikasi road i Atau road pro ini Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!